oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman saya kali ini akan melihatkan teman-teman jalan tol gemak semarang jadi saya posisinya dari kota gemak mau mengarah ke Semarang teman-teman berhubung ini masih pagi kalau saya dari Semarang ke gemak nanti melawan cahaya ini tapi saya masuk dari lingkar gemak teman-teman dari lingkar gemak ini ketemu apa pertikaan arah ke jalan tol yang bisa kita lihat tuh di teman itu adalah bangunan lancip itu ya adalah gerbang tol gemak teman-teman untuk model bangunannya sendiri itu mengadopsi kota Masjid Agung Demak ya teman-teman ini sementara yang buka masih satu kita ceng paling ujung kiri ini yang kita lain masih dalam persiapan ini belum lama diresmikan teman-teman baru diresmikan Februari tahun 2023 nah ini kalau menurut apa namanya petunjuknya ada simpangan ke depan ini yang kekiri ini rencananya akan tersambung dengan tol yang mengarah ke arah kudus ya sedangkan kalau kita naik ini kita naik lurus ini melalui sebuah simpang susun ini arah ke sayung arah ke Semarang untuk konstruksi lapisan jalan di apa ini namanya di atas simpang susun ini dari asfal sehingga lebih lebih ngegrip dan lebih halus lebih mulus lebih lembut ya oke teman-teman jadi jalan tol Semarang Demak ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk meminimalkan kemacetan lalu lintas yang biasa sudah terjadi di sekitar Pantura Semarang Demak ya karena sering banjir rok juga dan sering macet jadi kalau biasanya itu Semarang Demak itu buku ke empat puluhan menit sampai satu jam kalau lewat tol ini cukup 20 menit dan sampai untuk tarifnya sendiri ini Rp19.000 ya teman-teman kita tadi nggak perlu nge-tap di depan nanti nge-tap di pintu sayung ya sebenarnya abis ini tol ini rencananya integrated juga dengan tol dalam kota Semarang Avisi ya teman-teman namun yang seksi satu itu integratednya itu dari GT Mukti Harja sampai sayung itu belum jadi nah itu rencananya nanti akan menjadi tol Atlantis di atas laut ya sebagai tanggung laut juga fungsinya itu segi satu kurang lebih sepanjang 10 kilo yang belum jadi nah sedangkan yang sayung samiknema ini sudah beroperasi ini panjangnya ada 16 kilo tarifnya Rp19.000 jadi per kilometernya lebih dari seribu teman-teman nah ini supaya apa namanya tidak bosen videonya akan videonya akan saya cepatkan aja sebentar ya nah ini saya cepatkan aja videonya teman-teman jadi ini bukan kecepatan saya yang kenceng tapi videonya yang saya cepatkan ya 250 kali persepatan ya nah ini supaya nggak bosen bisa dilihat teman-teman di kanan kiri jalannya adalah persawahan yang hijau ya ini di daerah demak ya jadi demak ini terkenal dengan hasil pertanian juga ya selain buah-buahan juga bagus di demak teman-teman ada jambu ada timun suri ada semangka ada melon itu di daerah demak ini termasuk penghasil buah-buahan yang kualitasnya bagus teman-teman kalau menurut informasi jalan ini diresmikan oleh Presiden Jokowi ini Februari 2023 ya dan apa namanya untuk memperlancar jalur logistik atau mentransportasi masyarakat dari Semarang menuju teman-teman dan sebaliknya dan rencananya kalau saya baca pemerintah ini nantinya kalau tol ini dilanjutkan itu akan sampai kudus sampai pati sampai rembang tuban ya dan nanti pada akhirnya nyambung juga ke Surabaya kalau sekarang ke Surabaya menggunakan tol yang di tengah ya yang Solo Ngawi Madiun besok kalau ini udah tersambung mungkin orang ke Surabaya naiknya tol Pandora ya istilahnya ya tol utara ya nah ini di depan saya ini ada Avanza S temen-temen Avanza S ini jarang-jarang-jarang lihat sih semacam Avanza mewahnya kelas apa namanya generasi pertama ya mungkin semacam Veloz nya lah ya atau mungkin teman-teman ada yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar temen-temen ini ada apa namanya Simang Susan ya ini sembatan flyover ini untuk mobilitas masyarakat ya untuk konstruksinya sendiri di sini ini cukup labil karena tanahnya ini tanah-tanah apa ya tanah-tanah bergerak ya ya karena demak ini dulu-dulunya itu adalah perairan temen-temen jadi Pulau Jawa sama daerah Jepara itu dulu-dulunya itu terpisah oleh selat dan baru kemudian lama-lama terjadi sedimentasi terjadi penurunan air laut sehingga ini lama-lama jadi daratan ya menurut ceritanya sih seperti itu dan apa namanya untuk sementara ini dari demak sampai ke sayung ini tidak ada rest area ya temen-temen rencananya kalau saya baca ini rencananya nanti akan ada semacam rest area itu di atas laut ya jadi yang di seksi satu seksi satu itu Semarang sampai sayung kalau ini kita jalan ini kan di seksi dua sayung go demak ya nah ini tidak ada rest area nya untuk lalu lintasnya juga tidak terlalu ramai temen-temen tetapi ada yang ngebut itu ya oke sebentar lagi kita sudah akan sampai di gerbang sayung ya temen-temen gerbang tersayung ini kita sudah mulai membelok nah ini ada petunjuk ini kalau lurus itu nantinya akan sampai sampai ke Semarang kalau kiri ke exit sayung temen-temen misalnya pelankan videonya supaya bisa dilihat sedikit lebih jelas ya temen-temen nah ini petunjuknya kekiri adalah sayung meranggen dan ini banyak konstruksi lampu-lampu ini ya karena disini pemukimannya juga padat sih temen-temen pemukimannya pemukimannya sehingga pembebasannya juga pastinya agak susah dulu belinya sayung meranggen lewat sini temen-temen nah ini di atasnya adalah konstruksi simang susunnya ya nanti kita akan muter sayung meranggen karang tengah temen-temen nah kita akan muter melalui simang susunnya temen-temen seperti ini suasananya sedikit membingungkan ya temen-temen karena kita harus muter 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 ya oke temen-temen barangkali eh video saya untuk kali ini cukup sampai sini eh kita ketemu lagi di video-video lain selanjutnya semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen temen-temen yang suka dengan video dan channel saya silahkan subscribe mohon maaf kalau ada kekurangan saya akhiri ya temen-temen assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati